Kita akan support apapun, tidak akan ada yang berubah Di tengah gonjeng-genjeng perceraiannya banyak spekulasi dari para netizen dan cocokologi yang bermacam-macam Yang berspekulasi penyebab perceraian antara Ruben Onsu dan Sarwenda yang kini sudah 3 kali sidang Dan pekan depan rencananya akan ada yang namanya proses mediasi Tentu hal yang cukup menarik ketika adik ipar dari Sarwenda, adik dari Ruben Onsu menyampaikan perasaannya kepada Sarwenda Perasaan yang terpendam terkait hubungan keluarga mereka Yakni antara Jordi dan keponakannya serta kakak iparnya Sarwenda Ya Jordi menegaskan bahwa antara dirinya dan keponakannya akan selalu ia support ya Ia akan selalu ada untuk keponakannya ya Ini putra dan putri dari Ruben Onsu, veteran Peto, Thalia, dan Tania Begitupun dalam kamus Jordi Onsu, ia mengungkapkan bahwa dirinya tidak ada istilah mantan keluarga Bagaimanapun juga Sarwenda merupakan keluarga dari The Onsu Ya The Onsu Keluarga dari ya Jordi Onsu maupun dari sang kakak Ruben Onsu Itulah yang disampaikan kepada kakak iparnya Tidak ada yang namanya ya mantan kakak ipar Dan hal itu dipertegas kembali oleh Jordi Untuk mengungkapkan nantinya apabila dalam proses berikutnya Karena antara keduanya yakni antara Ruben dan Sarwenda sendiri tidak ada proses mediasi Yang mana tentunya proses perceraian akan dilakukan secara pastek Artinya perceraian akan disetujui tanpa hambatan Kalau tidak dipungkiri sebelumnya Chris Samsu selaku pengacara dari Sarwenda Ya memberikan kemungkinan bisa saja nantinya yang namanya mediasi terjadi Namun dari perilaku keduanya antara Sarwenda dan Ruben Onsu Ya hal itu sepertinya jauh dari harapan Artinya mereka sebagaimana disampaikan oleh pengacara Ruben Minola Sebayang Yang mengungkapkan bahwa sampai saat ini belum ada yang namanya pembicaraan dari Ruben Onsu Untuk menghentikan, untuk mencabut gugatan cerainya yang telah dia ajukan kepada sang istri Tentu yang cukup menarik adalah ketika apa yang disampaikan oleh Jordi Onsu Bahwa apapun yang terjadi, perceraian terjadi antara Ruben dan Sarwenda Tidak ada mantan keponakan Ya tidak ada yang namanya mantan kakak ipar Artinya mereka tetap kakak ipar dari Jordi Onsu Dan juga keponakan yang tetap adalah keponakan dari keluarga Onsu tersebut Gue tadi sama keluarga, tidak ada yang namanya mantan keluarga Pertama Kita akan support apapun Tidak akan ada yang berubah Tidak ada mantan kakak ipar atau ada mantan apapun Yang jelas adalah adek akan selalu melihat bahwa Cici Sarwenda adalah ibu dari ponakan-ponakan Jadi apapun yang terjadi, apapun kondisinya nanti Bahwa adek akan selalu melihat Cici sebagai ibu dari darah daging ponakan adek Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan Agar tambah seru ke uang mereka berdua Yang show selalu akan kita sajikan Kabar terbaru terupdate Tentang selebriti tanah air dan mancanegara Yang bakal bikin kita semua happy, senang Dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya Oke itu saja kabar dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk bye-bye